Niru dan tobe adalah tempat untuk menyajikan dan menyimpan makanan. Bentuknya khas, bagus banget. Tobe adalah tutup makanan yang dibuat dari daun gewang muda. Cara buatnya, gak rumit. Daun gewang muda dipotong-potong menurut bentuk daun gewang yang dilipat. Jadi ukurannya bisa sama, gak jauh beda. Proses membuat tobe dimulai dari gagang penutup. Hati-hati ya menganyamnya. Daun gewang kering pinggirannya cukup tajam. Sebaiknya siram air sedikit agar lebih mudah membentuknya. Mulai jadi nih tobenya. Rehasikan dengan daun gewang yang sudah diberi warna. Anyam kembali membentuk motif-motif. Wah, tampilan tobe menjadi kian cantik, penuh warna. Ternyata, menurut ada setempat, menganyam niru dan tobe tidak boleh dilakukan setiap saat. Hanya di hari tertentu saja. Apalagi jika sedang ada yang berbuka. Kalau di sini ada satu keluarga, ada yang satu meninggal, tidak bisa nyaman barang yang baru. Kalau ada acara yang cukup, ini upacara yang kematian. Ada nyaman ini niru, bakul, ini tobe. Membuat niru tidak jauh beda prosesnya dengan membuat tobe. Anyam daun gewang sesuai dengan ukuran dan bentuk yang dikendaki. Gak lama kok, tangan-tangan terampil atau wanita diboti memang luar biasa. Bagus-bagus kan, hasil kerajinan dari daun gewangnya. Keren. Sampai di sini dulu jumpa kita di Ragap Indonesia. Semoga informasinya bermanfaat ya. Dan menambah kecintaan kita terhadap Indonesia. Salam dari Tanah Timur. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax